hmm iya 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 memang dibalik kesuksesan seorang pria ada wanita yang mendukungnya eh lupa pak abun ada karisma-karismanya gitu loh eh halo gengs maniak apa kabar dari sabang sampai meroke dari yang muda sampai yang tua eh tau gak kenapa borobuduri itu banyak candinya kenapa tuh karena kalau banyak janjinya itu kamu oke kembali lagi di may reaction oke maniak maniak kesayang sebentar lagi akan terjadi pergantian presiden udah tentuin siapa pilihan kalian oke kalau begitu di hari ini aku mau nge reaction soal konten-konten yang berbau tentang pencalonan presiden kita amati calon-calon presiden indonesia kita nanti jangan sampai salah pilih ikuti kata hati demi indonesia yang lebih baik anjay may sito bisa ngomong bener ain ya oke penasaran kayak apa videonya langsung aja kita hurain ngejulitin Anies Baswedan nah ini nih yang rame kemarin nih apa yang takut hahaha haru banget benang pemilihan ya iya emang lawan bapak iya bener pakai ayat lagi ya iya 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 takut depan 0% tetap 0% gak ya iya iya tetap 0% gak tapi jangan cuma moda ngomong doang nerima ajakan debat mahasiswa UI iya mimpin tuh harus jago nata bukan jago kata kata anjan apa penyair astaga cukur gug cukur gug haru mau bikin sair dari tim netral buat capres lain senggodong gug 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 kabur acer gering banget gering banget gering banget tapi senengnya bisa langsung ketemu ya pikir aku tuh dia kayak nge-stitch doang sama panis tapi ternyata langsung boh collab mereka ini definisi ngomongin orang langsung di depannya next dong capres lain ayo ada gak ya nah ini ayo biar adil ngejulidin tiga cawa press Pak Ganjar pengen menjadi presiden ya Pak Ganjarnya udah beres jatangnya iya aduh ngagasi bikin tiktok ya iya aduh Bapak boleh bikin konten, tapi jangan kelihatan dong, nggak di suaranya Belusukannya, disuruh ibunya, disuruh Bapak tuh PDI PDI? Eh Pak Anies, peringgalnya udah pemilihan ya? Iya Emang luar Bapak ada yang berkasus ya? Iya Emang bisa bikin konten dimoles lagi ya? Iya Bapak boleh nyalon, tapi jangan kelihatan banget dong, taktiknya Nyepi, mau dijual agama Ini Pak Prabowo, pasti nyalon lagi ya? Pak Prabowo nih Iya Gak kapok kalah lagi ya? Iya Pak Kapuas cuma jadi menteri ya? Iya Bapak boleh nyalon lagi, tapi jangan buru-buru, selebrasinya Selebrasinya Lupain Eh jangan, jangan, jangan Maksudnya aktif tuh aktif main kuda gitu loh Oh Aket Matanya main kuda aja cukup Ya Wuuu Main kuda Main kuda Aduh Agak ngeri ya itu Oke oke, tapi imbang ya, imbang netral nih tiga-tiganya Oke next Oke ini spesial nganjutin Pak Ganjar Pranowo Pak Ganjar, jadi presiden rekomunasi Pak Jokowi ya? Pak Emang yakin bisa berasal di Indonesia? Pada saja jadi wadau Iya Emang yakin panggilan dari hati, bukan panggilan dari ibu? Aduh Boleh Bapak jadi presiden, tapi jangan liruin selera humornya Ayaa Dan mau dikendali Mau dikendali, kan Pak Jokowi pernah berusukan di sana Oh kendari, iya 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 Jadi bad mood, feel down Maksudnya feel down Dari kira-kira Hei Pak Ganjar, apanya jadi presiden sampai masuk video klip azan ya? Ia Ini loh anakmu Ia Tinggalnya satunya lagi nih Senggol dong Senggol, senggol, senggol Video klip azan Ya tapi kan gak apa-apa Hal yang positif ya didukung Ini adalah perbandingan bahasa Inggris calon-calon presiden Indonesia ya Mari kita lihat siapakah yang paling jago menurut kalian Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas perbandingan kemampuan berbahasa Inggris dari tiga calon presiden Indonesia Yes Tentu saja, kemampuan berbahasa Inggris yang baik sangat penting bagi seorang pemimpin yang akan mewakili Indonesia di tingkat internasional Berikut ini videonya Satu, Anies Baswedan And the countries in Asia, we have 10 countries And very significantly The largest Indonesia, we have around 270 million people Dua, Prabowo Subianto Keren nih Pak Prabowo nih Ada karisma-karismanya gitu loh Tiga, Ganjar Pranowo Mungkin ada di video lain yang kebetulan disini agak kurang paham Gak kedengeran mungkin Oke, menurut kalian gimana atau mungkin kalian punya videonya ketika Pak Ganjar itu sedang berpidoto bahasa Inggris Mungkin di video ini kebetulan lagi dapet yang speakernya kurang Tapi menurut aku yang paling keren itu Pak Prabowo Karena ada karismanya pas lagi ngomong itu, lagi berbahasa Inggris tuh gitu Ya kan mungkin kalian bisa cari fullnya dimana, coba lihat atau menurut kalian yang mana Oke, kita bandingin lagi calon presiden Indonesia kita Biasa Kak Oke Hmm Iya, 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 memang Dibalik kesuksesan seorang pria ada wanita yang mendukungnya Eh Lupa Pak Abun Doa ibu juga termasuk Pak Suksesan seorang pria Iya Pak Next Kalian yang lebih berbobot Dari isi gagasan mereka Ini gagasan Dari Pak Ganjar Pranowo Untuk Capres Ganjar Pranowo Garis besarnya adalah Membuka ruang pelayanan bagi masyarakat Mempermudah sistem pendidikan Menghapus pengguli dalam lingkup sekolah Menjemput bola dalam perekonomian pasar global Dalam dan luar negeri Pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi Oke Harus menghadapi persoalan bukan lali dari persoalan Memajukan ekonomi dalam sektor seni dan budaya Lagu, musik, dan tari Meningkatkan disurpsi rantai pasok dalam bentuk nikel dan baterai Membangun kembali market industri masyarakat yang sempat terhenti karena covid Membuat ketidakpastian menjadi kepastian dalam pembangunan dan ekonomi Mengambil kesempatan dalam market dunia yang sedang konflik ekonomi di negara lain Melanjutkan pembangunan yang telah ada Menjadi lebih baik dan maju Keinginan damai dalam pemilihan Capres tanpa saling menjatuhkan Oke Capres lain, Capres lain Untuk Capres Prabowo Garis besarnya adalah Menjaga agar bangsa lain tidak mengambil sumber alam Indonesia Karena Indonesia kaya dengan sumber alamnya Nickel harus diolah di Indonesia agar pendapatan yang ada lebih tinggi nilainya Wah setuju nih aku nih Mengolah sumber alam sendiri agar membuka ruang kerja untuk rakyat Indonesia sendiri Bagus ini Meningkatkan dalam sektor nikel, bauksit, perikanan, kelapa sawit, dan lain-lain Hingga mendapatkan kenaikan hasil puluhan kali Wuuuh spesifik ya Hilirisasi nikel saat ini hingga 20 kali lebih dan harus ditingkatkan lagi nilainya dari yang sekarang ini Cara meningkatkan keuangan Indonesia adalah dengan cara hilirasi dalam negeri Menciptakan kendaraan sendiri agar tidak lagi membeli dari bangsa lain Wuuuh Indonesia harus berani menolak persyaratan kerjasama dengan negara lain jika itu akan merugikan Indonesia saat ini di tingkat ekonomi yang ke-16 Maka pemimpin selanjutnya harus mampu ke tingkat 10 atau 5 besar Keinginan untuk menjalankan kepemimpinan politik yang damai dan kesejukan hati Sebelas, keberhasilan COVID-19 adalah atas kepemimpinan Pak Jokowi yang mampu mengatasi dengan baik Para pemimpin harus dapat saling bekerjasama dalam kemajuan Indonesia Bangsa Indonesia kini menjadi panutan untuk negara lain dalam bidang pertahanan Dan bangsa lain ada yang meminta untuk dilatih dalam bidang pertahanan oleh tentara Indonesia Menghadapi capres ini harus damai, jangan ada saling bercacimaki Harus selalu menjaga persatuan dan kerukunan di Indonesia ini Oke, sekarang gagasan dari Pak Anies Baswedan Dari sebesarnya, perbandingan antara kemajuan kota dan daerah Perbandingan lampu gelap dan terang di setiap daerah Perbandingan listrik di Indonesia dengan negara lain Keinginan membuat Indonesia terang saat di malam hari jika dilihat dari udara Perbandingan jumlah penduduk lebih banyak tinggal di kota daripada di daerah Mengantisipasi penduduk desa ke kota seperti Jakarta dulu Perbandingan data penduduk urbanisasi dengan negara lain Keinginan apa yang harus dihentikan dari kebijakan sekarang ini Mencari hal yang baru agar visi-visi tersebut terlaksana Hah? Udah? Pak? Kok ini udah nggak ada lagi nih? Ini videonya terhenti di sini Selesai Pak? Wah mungkin kurang lengkap Ini videonya Kayaknya Ini shortsnya kurang Kurang bener ini Ini, ini Ini sih parah nih Ini mungkin belum lengkap ini kayaknya ya Kayaknya orang lain sampai belas-belasan Misalnya cuma sampai sembilan Mungkin kalian ada yang bisa menemukan lagi Lebih lengkapnya Tolong tulis di kolom komentar Nah ini adalah Adu sound viral para capres Ada sound viralnya gengs di tiktok Penasaran kayak apa? Langsung aja Yo 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 Adu sound viral para capres Prabowo Subianto Tenang saja Pak Prabowo Tenang saja Prabowo Tenang saja Pak Saya sudah ada di sini Weh Ding 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 Ganjar Pranowo Pak Ganjar ya Pak Ganjar Ganjar Pak Ganjar tuh ini iya ting-tati ting-tati i like them i like them dude Anies Baswedan Pak Anies gimana? gini, mumpung masih bulan Agustus yaa biar silaturami ga putus ga putus? aduh, meledak umay muna ganti Maisita dong pak Maisita Maisita ampun pak, ampun pak Anies menurut kalian mana yang paling cucu dan gereget lagu viralnya? aku ada suka yang pak Anies sama pak Prabowo, gemoy, gemes ini kita liat nih, riwayat pendidikan capres 2024 di latar pendidikan bakal capres 2024 yes wih SMA BOP BKRI 1 Yogyakarta S1 Fakultas Hukum UGM S2 Fakultas Imusosial dan Politik UI wih satu almamater kita bapak Anies Baswedan S1 Fakultas Ekonomi UGM S2 School of Public Policy Maryland University S3 Political Science wow luar negeri semuanya iya wis American School in London SMA Akademi Militer Nasional Magelang Sekolah Staff dan Komando TNIAD waw keren 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 pusing ngomongin politik ya kadang anak muda-anak muda jaman sekarang itu kadang udah kayak antipati duluan kalo ngedenger kata politik bener gak sih kayak termasuk kayak aku-aku gini nih gitu tapi dengan adanya kayak video-video kayak gini aku lebih kayak bisa mendalami sedikit demi sedikit kalo udah paham ternyata politik gak serunyam itu tidak kok pelan-pelan tapi memang ya karena kan MAME juga politik banyak kali politiknya gitu tapi mudah-mudahan dari video-video kayak gini kalian bisa menentukan ya pilihan presiden kita nanti kalo misalnya kalian setuju sama video-video kayak gini untuk aku reaction lagi nanti tim kita bakal kumpulin-kumpulin kulis aja kayak komentar kalian kalo kamu suka ayo lagi dong lagi dong gitu gimana gitu kalo kamu punya komentar juga soal capres soal konten ini silahkan tulis di kolom komentar oke sampai ketemu lagi di next video salam satu rasa iti kiwir janganlah dari satu video ini kalian udah langsung milih banyak loh fakta-fakta lainnya ah itu gak banyak joget lah sekarang kan zamannya begitu mau ngomong apa sambil joget kalau gak pake lagu viral hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi selamat menikmati